The night has come, it's cold and losing my control, your light is gone, the lonely time. Si tukang tackle, mungkin itulah sebuah kata yang pantas wajib diucapkan kepada si gondrong yang lagi naik daun, Akbar Arjun Syah. Ia, Akbar Arjun Syah menjadi salah satu pemain pelatih Indra Syafri memanggil pemain Gresik United untuk masuk ke timnas U22. Akbar Arjun Syah adalah satu di antara tujuh nama pemain berusia di bawah 22 tahun yang disodorkan Gresik United untuk skuad timnas U22 yang akan bertanding di ajang SEA Games 2023. Dan Akbar Arjun Syah menjadi pemain yang mampu membuat Indra Syafri lulu, melihat ketangguhannya menjaga pertahanan, tidak takut siapapun, tackle bola dengan bersih, dan mampu menjadi benteng kokoh di timnas U22 nanti. Ia, total ada 34 pemain dari Liga 1 dan Liga 2 yang disodorkan Gresik United. Yang dipanggil timnas. Para pemain yang menjalani pemusatan latihan ini nanti akan ada pengurangan dan penambahan pemain. Ia, pemain berpostur tinggi itu memang menjadi pilihan utama Gomez de Oliveira saat gelaran Liga 2. Pemain bernomor punggung 33 ini tampil apik mengawal lini belakang Gresik United. Akbar turut dibawa dalam uji coba di Selangor, Malaysia. Penampilannya di lini belakang membuat Indra Syafri kepincut. Ia, Akbar Arjun Syah memiliki kemampuan yang bakal bersaing dengan pemain belakang lainnya saat seleksi di timnas. Dan nampaknya ia akan menjadi pemain belakang yang mampu menjawab semua tantangan di lini belakang timnas U22. Sub indo by broth3rmax